Jika di era sekarang kita mengenal Nadeo Argawinata sebagai keeper hebat yang menjaga gawang timnas Garuda, lalu beberapa tahun kebelakang ada Andri Tani, Kurnia Mega, sampai Markus Harismaulana, maka dahulu, tepatnya di era 60 dan 70-an, kita punya keeper hebat bernama Roni Pasla yang melegenda. Pria kelahiran Medan 15 April 1947 ini sering dibandingkan oleh publik Indonesia dengan keeper legendaris dunia Lev Yassin di masa kejayaannya. Tentu itu merujuk pada kemampuan Roni Pasla yang luar biasa. Meski dikenal sebagai legenda keeper, nyatanya Roni Pasla menggeluti profesi lain sebelum terjun ke dunia sepak bola, yaitu sebagai pemain tenis. Dia memang berbakat di bidang tenis. Ini dibuktikan dengan juara yang diraihnya di kejuaraan tenis nasional pada tahun 1967 yang digelar di Malang. Adalah sang ayah, Felix Pasla, yang menyarankan Roni Pasla untuk mencoba bidang lain, yaitu sepak bola, karena melihat bakat besar yang dimiliki oleh sang anak. Roni Pasla mulai berlatih sepak bola bersama Zulkarnain Nasution yang pada saat itu menjabat sebagai pelatih di Namo Medan. Ramli Yatim, pelatih PSMS Junior, melihat bakat yang dimiliki Roni Pasla dan membawanya bergabung bersama timnya. Lalu PSMS Junior berkompetisi di Suratin Cup 1967 dan berhasil menjadi jawara di kompetisi tersebut. Penampilan gemilang Roni Pasla di Suratin Cup membuatnya ditarik untuk memperkuat tim utama PSMS yang akan berlagak di putaran final ke jurnas PSSI 1967. Lagi-lagi, Roni Pasla mampu membawa PSMS menjuarai ke jurnas PSSI setelah menumbangkan Persib Bandung dengan skor 2-0 di final. Penampilan gemilangnya bersama klub membawa Roni Pasla ke tingkat internasional dengan membela timnas Indonesia. Berbagai prestasi pun diraihnya bersama timnas Indonesia seperti juara piala agahkan di Bangladesh 1967, juara Merdeka Games 1967, dan juara pesta sukan di Singapura pada tahun 1972. Salah satu kisah menarik dari Roni Pasla ketika membela timnas hadir saat timnas Indonesia bermain di laga uji coba melawan klub asal Brazil, Santos. Santos sendiri di 1972 sedang melakukan tur Asia dan salah satunya ke Indonesia. Santos membawa pemain bintangnya yang kemudian kita kenal saat ini sebagai pemain terbaik abad ke-20, yaitu Pele. Laga antara Indonesia melawan Santos digelar di Stadion Senayan, yang sekarang Stadion Gelora Bung Karno, dan Indonesia harus takluk dengan skor 3-2. Namun yang menjadi kisah menariknya adalah, di pertandingan itu Santos sempat mendapat hadiah penalti. Pele maju sebagai eksekutor, namun Roni Pasla mampu menepisnya, menggegalkan tendangan dari pemain terbaik dunia. Penampilan impresifnya itu tentu jadi sorotan publik, dan selalu diingat oleh pecinta sepak bola tanah air dan oleh Roni Pasla itu sendiri. Sampai hari ini. Oh iya, saya masih ingat betul, selain Pele, saya pernah melawan Argentina dan Tottenham Hotspur. Malah Uruguay, tim Piala Dunia, kita kalahkan 2-1 saat itu. Seopo Allah kita tahan satu-satu. Semuanya itu adalah latihan, tidak ada yang lain. Cerita Roni Pasla dikutip dari Indosport. Roni Pasla, dengan segala kemampuan dan dedikasinya untuk Timnas, mampu mendatangkan berbagai prestasi untuk Indonesia. Dan berhak menyandang gelar sebagai salah satu keeper terbaik yang pernah dimiliki oleh Timnas. Kalau bukan yang terbaik. Gue Gugun, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.